Penyedia jasa transportasi taksi online di Kabupaten Mempawa telah menaikkan tarif harga pelayanan kepada para penumpang. Naiknya tarif harga jasa transportasi online ini berdasarkan naiknya harga PPM yang diumumkan oleh pemerintah pada beberapa waktu lalu. Sejumlah penyedia jasa transportasi taksi online di Kabupaten Mempawa saat ini telah menaikkan tarif harga baik itu untuk keberangkatan maupun kepulangan kepada masing-masing para pengguna layanan. Naiknya tarif harga jasa transportasi taksi online ini sudah berlangsung hampir sepekan pasca naiknya harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah. Beberapa tarif harga yang mengalami kenaikan ini mulai dari tujuan Mempawah Pontianak yang semula sebesar Rp75.000 saat ini menjadi Rp97.750. Sedangkan untuk tujuan Mempawah ke Bandara yang semula sebesar Rp110.000 saat ini menjadi Rp137.500. Masing-masing tarif harga ini mengalami kenaikan harga sebesar 25%. Salah seorang pelaku usaha transportasi, Alex Jandra mengatakan, setelah mendapatkan informasi tentang kenaikan harga BBM, dirinya bersama dengan pelaku usaha jasa transportasi lainnya melakukan kesepakatan untuk menaikkan tarif harga. Sekitar pukul 14.00, itu pemerintah telah mengumumkan tarif kenaikan BBM seperti Pertaleg itu yang sebelumnya Rp7.650 menjadi Rp10.000. Ya, kami setelah mengetahui BBM itu naik, malamnya kami adakan pertumpulan terkait owner atau kompetitor yang melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu jasa transportasi antar-demput. Setelah kami adakan rapat seperti itu, rapat singkat di malam itu, kami mencari acuan untuk menaikkan harga BBM ini. Ya, kami naikkan sebesar 25% jika kami hitung dari naiknya BBM harga lama dan harga baru itu. Alex Jandra menambahkan, pasca naiknya tarif harga antar-demput saat ini tidak mengurangi minat para pengguna layanan terhadap jasa transportasi taksi.